Pemirsa beralih ke kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, kuasa hukum mempertanyakan penetapan tersangka 4 kliennya yang dinilai jangkal. Menurut kuasa hukum, penetapan tersangka hanya berdasarkan pengakuan salah satu tersangka yang juga keponakan korban. Polda Jawa Barat resmi menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. 5 orang yang ditetapkan tersangka yaitu keponakan korban Muhammad Ramdanu alias Danu, ayah sekaligus suami korban Yosef Hidayah, istri muda Yosef Mimin Mintarsih, dan 2 anak Mimin yaitu Arigi Reksa Pratama serta Abi. Namun dari 5 tersangka tersebut polisi hanya melakukan penahanan terhadap 2 orang yaitu Danu dan Yosef, sementara 3 tersangka lainnya hanya diperlakukan wajib lapor. Kuasa hukum para tersangka mempertanyakan alasan penetapan tersangka 4 kliennya tersebut, pasalnya ia menilai penetapan tersangka hanya berdasarkan pengakuan Danu. Yang kami sayangkan ada penetapan tersangka itu berdasarkan keterangan dari saudara Danu, itu yang saya sayangkan. Dari 4 terduga tersangka itu klien kami ada 3 yang tidak mengenal Danu, itu yang jadi disayangkan. Karena dari awal dari penyidikan bahwa Yosef, klien kami Yosef, Mimin, Adi Gi, dan Abi itu tidak pernah melakukan tindak pidana, apalagi mengetahui. Pasca penetapan lima tersangka atas kasus pembunuhan ibu dan adiknya, Yoris Raja Amanullah berziarah ke makam para korban di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Kumpur aduk ya, speechless sih. Jadi ada rasa gembira ada, sedih ada, kecewa ada, marah ada. Nah itu gimana nanti inilah dari kepolisian ya, kita menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan kami dari pihak keluarga sangat percaya dengan profesionalisme dari Pola Jabar bisa mengungkap. Pembunuhan Tuti Soehartini dan anaknya Amelia Mustika Ratu terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu di rumahnya di kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Kedua mait korban ditemukan di dalam bagasi mobil Alphard di garasi rumahnya. Kasus sempat mengalami kebuntuan hampir selama dua tahun lamanya dan akhirnya kini mulai terungkap karena salah satu pelaku menyerahkan diri. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, Ainews, Maporkan.